Intro Dana Bantuan Langsung atau BLT COVID-19 Desa Sukawarno, Pecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas Diduga disalahgunakan untuk menjudi dan sewa perempuan Oknum Kades bernama Aksari terhancam hukuman mati Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tipi Korpor Lembang menggelar sidang kedua dugaan korupsi penyelewangan dana COVID-19 Tidakwayani Aksari 43 tahun Oknum Kepala Desa Sukawarno, Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2020 Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Lubuk Linggau Senin 8 Maret 2021 menghadirkan 6 orang saksi dan terdakwa yang saat ini dilakukan penahanan di Kejari Lubuk Linggau dihadirkan secara virtual dihadapan Majelis Hakim diketuai oleh Sahlan Effendi Keenam orang saksi yakni Revi Fatoni Ketua BPD Ratih Kaur Keuangan, Suprianto Kadus I, Kasdi Kadus II, Misman Kadus III, dan Ratnawati Kadus IV Sebelumnya dijelaskan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa selaku Kepala Desa pada bulan Mei 2020 telah menggunakan dana desa tahap 2 dan 3 senilai Rp187,2 juta dan salah satunya digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 warga desa Sukawarno nyatanya tidak dibagikan oleh terdakwa dana desa tahap 2 dan 3 sejatinya diberikan kepada 156 kepala keluarga atau kakak setiap kepala keluarga semestinya mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa terdampak COVID-19 sebesar Rp600.000 selama 3 bulan dan nyatanya dilarikan oleh Askari Pada tahap pertama pembagian BLT yang dimulai April 2020 Askari membagikannya kepada masyarakat namun pada tahap 2 dan 3 yakni Mei dan Juni uang itu ternyata tak dibagikan lagi lantaran telah habis digunakan untuk bermain judi dan menyewa perempuan serta membayar hutang pribadi Atas perbuatannya tersebut Kejari Lubuk Linggau menjerat terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Adapun sebagaimana pasal yang didakwakan terhadap terdakwa di ancam dengan pidana penjara maksimal 20 tahun atau merujuk pada peraturan Presiden tentang penyalahgunaan dana COVID-19 terdakwa terancam pidana mati Jadi hari ini sidang perkara atas nama terdakwa Askari Bin Salimin 8 Maret 2021 Kita laksanakan persidangan dimana terdakwa ada di lapas Lubuk Linggau menjelis hakim di pengadilan negeri Palembang JPU di kantor jasa negeri Lubuk Linggau dimana persidangan kita laksanakan secara virtual karena dimengingat masa pandemi COVID-19 ini Sampai jumpa di video selanjutnya